Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 1 ayat yang ke 3 sampai 14, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Yang dilimpahkannya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 1 ayat 5-6, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karuniannya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Judul renungan kita hari ini adalah, agar lebih dekat pada Tuhan. Ditulis oleh, Nelly Hergendi, sahabat suara kasih, ayat renungan hari ini mengingatkan kita, bahwa kita adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, di mana kita semua menjadi anak-anak Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebagai bagian dari keluarga Tuhan, kita dipanggil untuk memperlakukan sesama orang percaya, tidak hanya sebagai teman, tetapi sebagai saudara kandung. Saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat mulai memperlakukan orang percaya lainnya, seperti anggota keluarga kita sendiri? Memperlakukan orang percaya lainnya sebagai anggota keluarga kita sendiri, bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, Ini membutuhkan tindakan sadar dan praktik yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk membantu Anda memulai. Pertama, prioritaskan hubungan. Sama seperti Anda menginvestasikan waktu dan energi dalam hubungan dengan keluarga darah, investasikan juga dalam hubungan Anda dengan keluarga rohani. Ini berarti menghabiskan waktu bersama, baik dalam kegiatan gereja maupun sosial. Kedua, berbagi sumber daya. Dalam keluarga, anggota sering berbagi apa yang mereka miliki, baik itu materi, waktu, atau bakat. Pertimbangkan cara-cara di mana Anda bisa berbagi kekayaan, rahmat, dan kebaikan Anda dengan saudara-saudari seiman Anda. Ini bisa berarti membantu mereka yang membutuhkan, atau hanya menjadi sumber dukungan dan dorongan. Ketiga, praktikan kasih dan sabar. Keluarga seringkali tahu cara terbaik untuk menekan tombol kita. Tapi juga mereka yang kita cintai dan maafkan tercepat, cobalah menerapkan prinsip yang sama dengan saudara seiman Anda. Jadilah cepat untuk mendengarkan, lambat untuk marah, dan selalu siap untuk memaafkan. Keempat, dukung dan dorong. Dalam keluarga, kita sering menjadi penggemar terbesar satu sama lain. Terapkan hal ini dalam keluarga rohani Anda, dengan mendorong saudara-saudari Anda dalam iman mereka, mendukung mereka dalam panggilan dan proyek mereka, dan membantu mereka tumbuh dalam karakter dan kebajikan. Kelima, Rayakan bersama, setiap kemenangan untuk satu anggota adalah kemenangan untuk semua. Rayakan pencapaian, tonggak, dan pemulihan satu sama lain dengan sukacita yang sama, seperti Anda akan merayakan dengan keluarga darah Anda. Sahabat suara kasih, mengingat bahwa kita adalah bagian dari keluarga yang akan bertahan selamanya, mari kita mulai hari ini dengan niat untuk lebih mendalam lagi mengakar dan membangun dalam hubungan keluarga rohani kita. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.